saya langsung pindahin di video ini oke hasil record dari A16 asli oke brother ketemu lagi dengan saya Koenra di video kali ini kita akan review mixer digital dari asli dengan tipe A16 kita kasih intro dulu guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax baik seri A ini ada A16, A24, A24 channel dan A32 ada 32 channel nah saya mau jelasin ini tipenya A16 tapi bukan 16 channel ya ini melainkan 12 channel saja ya untuk dari segi bodinya dari bodinya ini kiri kanan dilapisi semua full besi bos kemudian layarnya ini sudah task screen oke yang teman-teman bisa mainkan untuk equalizer yang lewat disini juga atau parameter knob yang sudah disediain dulu sempat saya review ya yang asli mixer digital dengan tipe F16 nah bedanya apa yang pasti kalau yang F16 itu masih tipe-tipe lama jadi sample rate nya tidak terlalu tinggi kalau ini wah mantul sekali saya sudah coba suaranya huh top dan pastinya pre-amp nya ini bagus sekali hasil suara yang dihasilkan dari A16 sampai yang 32 itu dipakai ke mixer A16 ini sangat bening makin bening lagi jadinya kayak gitu ya kalau sudah kita review di channel Koendra pastinya saya berani jamin untuk kualitas dari series dari asli ini sangat sangat-sangat bisa buat di lapangan buat teman-teman live musik maupun buat konser dan pastinya buat kegiatan rental sound ini sudah sangat cocok saya ingin menjelaskan dari input sampai tombol-tombol yang ada di A16 sekedar info buat teman-teman juga next video yang A24 dan A32 akan saya bahas untuk fitur-fitur yang ada di A16 A24 dan A32 karena A16 ini belum dilengkapi dengan Dante System yang seri A24 dan A32 ya abangnya ini nah itu sudah dilengkapi semua dan pastinya kalau teman-teman tanya A16 ini bisa tidak digabung ke snackable digital atau stackbox biasanya ya jawabannya A16 ini belum bisa digabung ke snackable digital yang artinya hanya berfungsi sebagai mixer digital biasa lah kayak gitu ya untuk harga A16 di Kah Audio saya jualnya 18 juta saja ya teman-teman bisa contact WA yang sudah saya sediakan di bawah komentar ini ya baik kita bahas tombol apa saja yang ada di A16 dari atas ini ada gain ini ada threshold ini equalizer ini ya frekuensinya teman-teman bisa atur ini high kita mainkan dulu ini high ini high mid oke nah itu dari sini juga kemudian ini low low mid oke ini low kemudian di sini ada LPF low pass filter dan high pass filter hmm di setiap channel pastinya teman-teman sudah bisa mainkan dan tidak dibatasi dari frekuensi nah ini misalkan teman-teman mau atur sampai ke belakang banget masih bisa makanya saya bilang seri A16 ini mantul sekali untuk hasil rate-nya ya ini untuk HPF-nya dari 20 sampai 20 kHz yang teman-teman bisa mainkan untuk LPF-nya juga sama 20 sampai 20 kHz ini sudah ada tulisannya kemudian di bawah ini pen balance kiri-kanan oke clear lagi clear oke kemudian threshold khusus kompresor oke kompresor teman-teman bisa mainkan ini kalau kita puter langsung dia menuju ke kompresor menu kompresor maksudnya ya limit rasionya kita bisa atur dari sini juga kemudian tombol-tombol yang sudah disediain ya inputnya thresholdnya oke ini yang kompresor di sebelah sini nanti saya deketin ke ininya ya oke habis ini ada input equalizer yang teman-teman bisa mainkan di sebelah sini jadi kalau misalkan teman-teman atur nih ya anggapnya nih ini EQ bypass dan ini menggunakan EQ teman-teman bisa tahu nih untuk frekuensi atau hasil yang sudah di EQ dan sebelum di EQ seperti apa untuk suaranya tombol-tombol di sini sudah saya bahas kemudian yang di atas ini ada tombol next preview pause atau stop tombol record dan display display ini menampilkan isi apa saja yang ada di flashdisk teman-teman kemudian ada select oke on-off select USB PFL oke user key nya 1-6 ini kayak preset yang teman-teman bisa save ke sini misalkan kadang kalau buat pemakaian di lapangan yang kecil misalkan kita udah save di user key nomor 1 teman-teman tinggal klik user key nomor 1 misalkan teman-teman ada job nih ya yang agak besar untuk lapangannya yang kita udah save di nomor 3 tinggal kita klik nomor 3 kita klik oke nanti dia akan loading preset yang teman-teman save intinya kayak preset-preset yang teman-teman sudah setting di lapangan ini hanya memudahkan teman-teman untuk men-loading atau men-save preset yang teman-teman atur seperti itu kemudian di bawahnya layar ada exit copy mode dan sistem exit ini exit seperti biasa copy copy itu kayak kayak gini ya sebentar kalau copy ini kayak copy paste aja jadi channel 2 mau di copy ke channel 3 ya ngapain copy habis itu done nah ini udah selesai misalkan untuk channel 1 mic 1 dan mic 2 itu kan mic-nya sama ya yang pastinya frekuensinya sama ya jadi tinggal kita copy habis ini paste kan ke nomor 2 kayak gitu gampang ya kemudian di bawah disini ada input select on off ya kemudian ada layarnya di masing-masing setiap feeder sudah dilengkapi layarnya masing-masing yang nomor 3 ini memang sengaja saya matikan ya biar teman-teman tahu perbedaan yang ini nyala atau enggak gitu kemudian yang di bawah sudah ada layarnya yang teman-teman bisa lihat untuk layarnya menampilkan gain atau db db mic-nya equalizer-nya berfungsi ada juga equalizer dca 48V fbx dan ada tulisan channel 1 yang pastinya untuk channel 1 juga bisa diubah namanya seperti itu misalnya channel 1 ini mic artist art art2 art3 art4 seterusnya kayak gitu ya feeder 1 sampai 14 ini sudah saya jelasin ya kita balik ke input feeder layar ini input A menampilkan bank yang di 1 sampai 6 kalau kita klik input B ini menampilkan dari channel 7 sampai channel 12 kemudian kan belum saya jelasin input 1 dan input 2 ini ada juga GEQ grafik equalizer di setiap channelnya feeder mode ada main aux aux-nya ada 6 aux 2 3 4 5 6 efeknya teman-teman bisa atur dari sini misalkan mau dikirim sinyal ke aux-nya juga bisa masuk ke situ ya pokoknya intinya mau kirim sinyal kemanapun sudah disediain semua namanya mixer digital bebas mau melakukan apapun sudah sangat simple dan pastinya tidak ada larangan apapun kalau di mixer manual kan tergantung dari knob-nya aja gitu kan tapi kalau di mixer digital tidak ada batasnya gitu nah untuk di sebelah sini layarnya yang input 1-7 yang di sebelah sini output ini sudah ada tulisan efek 1-2 aux-1 sampai aux-6 dan sebelah sini main output main output kita lihat main output ini dari 1-12 grafik equalizer oke benar yang teman-teman bisa mainkan ini di main-nya di aux-nya juga sama oke dia outputnya lebih banyak ini untuk grafik equalizer oh iya oke oke intinya dari setiap outputnya aux ya atau grouping teman-teman bisa atur geq-nya dari sini memudahkan rainboss turunin semua deh iya kayak gitu gak ada batasan ini mau naik sampai seberapapun masih bisa naik lagi masih bisa lucu oke kita standarkan dulu semua untuk outputnya teman-teman sudah lihat kita reset dulu biar tidak kacau nantinya grafik equalizer sudah federnya grafik equalizer untuk aux yang tadi belum saya dekatin kameranya masih jauh tadi oke kita select nomor 12 ya grafik equalizer teman-teman bisa mainkan sebelah sini lewat feeder nah ini lihat teman-teman lihat equalizer bisa naik turun dari feeder nah ini harus disediain semua nanti kalau sudah kacau teman-teman reset aja dulu balik lagi sempurna seperti basah ini output dari 34 oke ya teman-teman bisa atur semua lah dari sini mantul sekali baik nah ini sudah saya jelasin kita bagian belakangnya mixer A16 baik di bagian belakang disini sudah ada kipas kiri-kanan ya kalau misalkan teman-teman buat outdoor ini kalau panas dia bisa ngeluarin hawa-hawa panas yang di dalam di bagian sini ada monitor font ini buat headphone gennya sendiri ya biasanya kalau gennya itu di depan kemudian ada USB 2.0 ini penghubung ke laptop Udisk buat membaca flash disk ada RS 232 dan Outlink ini pada internet dan disini ada IS input IS output lampu 12V kemudian ada inputnya 1-12V ini menggunakan jack multi yang teman-teman bisa menggunakan jack akai atau jack XLR jack akai kayak gini jack akai kalau jack multi jack XLR kayak gini 3 kaki bisa dua-duanya jadi ada foot switch buat efek vokal man out teman-teman bisa menggunakan jack XLR atau akai TRS aux nya ada 6 1-2-6 menggunakan jack canon female yang jack canon female kayak gini ambil dari sini kemudian yang terakhir adalah stereo 1 dan stereo 2 ini menggunakan jack RCA input output sudah saya oh iya ini belum ya ini adalah AC power nya dan ini adalah switch on off nya kayak gitu udah ada grounding nya juga nih oke input output sudah saya jelaskan baik kita langsung pengetesan saja untuk speaker saya ambil di main out nya kiri kanan untuk mic nya mic wireless yang kita pakai kita masuk di input 12 jadi kita mainkan di layarnya input B lalu kita naikkan channel 12 eh jangan lupa teman-teman harus naikin dulu nih untuk main out nya di posisi 0 oke jack 1 1 2 3 oke habis itu kita klik select ya habis itu sebentar untuk layar di nomor 12 equalizer teman-teman bisa atur dari sini ya ini masih flat semua kita tinggal tambahin gain nya sebelah sini cik 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 nih teman-teman bisa lihat di layarnya sini ya cik 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 low 1 2 3 oke saya dekatin kameranya biar jelas oke di 1 2 3 cek ini gain nya di 24 saya atur di 22 2 iya 22 oke ini masih aman untuk jarak antara speaker sekitar 1 meter tapi tidak ada yang namanya feedback ini yang dinamakan mixer digital oke baik kita atur di height height di nomor 5 kita bisa naikin ini parameternya bisa sebelah sini test test oke habis ini untuk kita geser agak ke kanan mainkan di 876 hertz detail ya oke kita rampingin sedikit test 123 oke oke parameter equalizer juga teman-teman bisa tinggal klik oke cik test 123 gak terlalu over ini oke sesuka hati kita aja mainnya oke kita naik lagi sedikit test test low test 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 oke kayak gini untuk suara heightnya sudah feedback nih ya ini jarak 1 meter bos oke height mid kita naikin sedikit habis itu kita rampingkan cik biar untuk equalizer yang sebelah nomor 5 itu gak ikutan juga kayak gitu ya itulah cara memainkan untuk frekuensi oke middle misalkan karakter suara speaker nya teman-teman kurang tuh middle nya nah teman-teman tinggal naikin aja dari sini dan ini untuk grafik yang naik turun ini sudah memang disediain auto dari asli jadi teman-teman tuh bisa lihat frekuensi mana yang berlebihan cik 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 low tis 1 2 3 nanti saya akan abelkan habis ini low kita mainkan di nomor 2 aja untuk suara low naikin sedikit habis kita rampingkan dulu oke cik low tis 1 2 naikin lagi oke low wah mantap sekali nah sekarang kita bedain antara yang sudah di tes dan sebelum di EQ baik sekarang kita masuk bagian pengetesan nah ini tadi kan kita sudah equalizer suaranya kita mau bedain antara yang belum dimainkan EQ dan sesudah di EQ, nah ini yang sesudah di EQ kayak gini suaranya check one satu, tanpa di EQ kita klik di sebelah sini inputnya check check 1, 2, 3 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 sekali lagi check check 1, 2, 3 check check 1, 2, 3 check check 1, 2, 3 jadi perbedaan antara di EQ dan belum di EQ ini memang sangat jauh intinya teman-teman bisa memainkan atau meng-EQ dengan fleksibel pastinya bisa tentuin karakternya speaker teman-teman kayak gitu intinya bebas lah mau melakukan apapun di mixer digital sudah bisa kayak gitu ya misalkan nih ini kan ada suara feedbacknya ya di nomor 5 nah udah kita mainkan turunin aja untuk EQnya mau turun seberapa oke kayak gini dan misalkan sebagai contoh karakter speakernya teman-teman yang sudah dirakit itu low-nya terlalu over ya atau height-nya terlalu over nah teman-teman tinggal turunin aja atau di RTA-in dulu frekuensi mana kan teman-teman bisa lihat nih yang mana frekuensi yang berlebihan ya teman-teman tinggal turunin aja atau naikin yang memang kurang kayak gitu ya di mixer digital di A16 ini sudah memang disediain equalizer ya semua di mixer digital seperti itu juga ya gitu itu tergantung dari sample rate-nya tinggi atau tidak kayak gitu ya tapi mixer digital A16 ini oke banget ya sudah saya tes pastinya mudah-mudahan sebisa saya bawa ke lapangan tes karena saya juga ada beberapa proyek dan akan saya teskan hasil suara buat penggunaan di dalam ruangan dan di luar lapangan seperti apa pastinya teman-teman penasaran ya saya juga sangat penasaran dan sangat ingin membuktikan bahwa asli A16 ini layak dan pre-emptnya ini juga bagus ya supaya teman-teman yakin tidak akan kecewa kayak gitu oke sekarang kita riset lagi aja equalizer nah tutorial simple lagi ya yang tadi tinggal copy paste anggap ini channel 12 oke saya mau copykan oke saya atur dulu oke channel 12 saya mau copy ke channel 11 teman-teman tinggal klik copy sebentar exit dulu deh ya hal yang pertama teman-teman harus lakukan adalah klik select ya misalkan yang ini kan channel 12 sudah kita atur ya select equalizer yang sudah kita copykan ke sebelah pilih ya select ya disini ini karena sudah kita atur jadi teman-teman tinggal copy ke sebelah sini atau terserah mohon aja nah saya sebagai contoh saya klik channel 12 habis ini kita klik copy jadi kan ada pilihan ya channel 12 mau di copykan kemana kayak gini channel 12 di copykan ke channel 10 berarti kita klik channel 10 kita klik lagi parameter atau copy nanti dia tulisan don berarti sudah selesai setelah ini kita lihat di frekuensi channel 10 ya oke kita klik select nah ini frekuensinya sama channel 10 kita klik channel 11 berbeda karena yang kita copy di channel 12 kita kan copy ke channel 10 kayak gitu ya sekali lagi klik copy sorry ini just 11 ya exit dulu klik copy ini channel 10 select nomor 10 klik copy copy kan kemana nih anggapnya ke channel 6 oke klik sekali lagi copy habis itu don nah kita cari lagi di nomor 6 berarti layarnya harus klik input A oke 1, 2, 3, 4, sampai 6 kita klik frekuensi sama tidak sama kayak gini ya channel 6 habis ini kita klik channel 4 5 semuanya berbeda ya karena yang tadi kita copy pasal jadi nomor 6 aja kayak gitu ini cara simpelnya kayak gitu baik tanpa pas-pasasi tambahin lagi efek nih sekarang ya efek teman-teman klik di bagian untuk efek atau e-hole teman-teman naikin saja di sebelah sini cek low belum ada keluar suara klik input B setelah itu klik efek 1 nah teman-teman diarahin ya ini efek 1 mau dikirim signal ke nomor berapa 12 naikin cek low tis 1, 2 efek 2 klik ya naikin tis low c low kita pastikan lagi habis itu kita cek 1 1 klik on off disini 1 cek saya mau atur untuk efek 1 dulu efek 1 di sebelah sini saya selek dulu cek low ini untuk efek 1 di ini di posisi room 1 ini disediain beberapa preset ya ada room 2 small room dan lain-lain saya deketin dulu oke ya teman-teman bisa lihat untuk presetnya banyak banget saya pilih room 1 efek 1 room 2 eh sorry ntar kita exit dulu deh close dulu dari sini oke saya pilih untuk efek 2 berarti ini masih 2 room 1 ya oke saya ganti room 2 eh efek 2 saya ganti ke ref delay oke loading done oke berarti untuk efek 1 dan efek 2 ini berbeda ya oke kita lihat ya oke disini saya select ya room 1 select room 2 ref delay plus 2 kayak gitu oke kita tes satu-satu dulu aja equalizer di efek 1 ini teman-teman pasti tanya bisa dibikin cheese gak bisa dong nomor 4 kita naikin tes tes ketemu gak cheese nya ini masih namanya sedikit aja udah cheese banget ya cheese 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 oke naikin turunin di sebelah sini rampingkan sedikit cheese turunin cheese cheese nah biar nge-cheese nya tuh gak sampai dekil banget kayak gitu ya cheese 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 low cheese oke low nya turunin sedikit aja deh cheese low mantap gak suaranya oke kalau kurang untuk eho nya teman-teman bisa tambahin lagi untuk volumenya cheese low cheese low cheese cheese terlalu tajam ya turunin sedikit deh cheese cheese low cheese nah efek 1 ini hanya percobaan efek 2 kita nyalain dulu klik cheese low 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 cheese oke gak enak nih efek 2 kita pilih aja deh yang ada delay nya low gitu deh apa ya biasanya di rip oke balik lagi ya sudah saya ketemu rest delay ya balik lagi deh ini rest delay loading oke kayak gini check kita masuk ke delay reverb habis ini kita mainkan nih pre delay nya terus sebentar kita mainkan aja ping pong this this check low 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 check check oke nah ping pong delay delay oke baik ini aja kita balik lagi this low nah ini kan efek delay ya nah kita gabungin ke reverb C low 123 enak gak nah pastinya enak banget karena double efek kayak gini sering banget rental sound itu menggunakan double efek seperti ini ya jadi hasil rekamannya juga bagus buat karaoke juga enak pastinya hasil record nya juga mantul sekali kayak gitu untuk cara pengoperasinya sangat simple ya biasanya kalau saya belajar mixer digital itu biasanya harus satu hari itu sebelumnya harus review tapi di A16 kayaknya mungkin kebawaan dari beberapa mixer digital jadi kita udah tau lah perbedaan antara mixer digital jona hanya di send kemudian aux nya kemudian aux send nya mau dikirim kemana sinyalnya itu memang harus kita belajar aja dari situ ya kayak gini tapi menurut saya memang sangat simple A16 ini sudah sangat cocok sekali dan pengoperasinya juga tidak terlalu rumit seperti mixer-mixer lainnya tinggal in out dan yang terpenting adalah preamp bawaan dari A16 ini sangat mumpuni sekali buat di lapangan kayak gitu habis ini langsung kita tes untuk suara musiknya kayak gitu yuk mari baik kita puter lagu dari flash disk sebagai pembuktian biasa kalau mixer digital ya dia hanya membaca beberapa tipe-tipe lagu tapi kita lihat untuk hasilnya apa nih ini ini ketika teman-teman memasang flash disk belakang dia menampilkan Udisk terus ada folder record habis itu teman-teman klik diri ini ya oke klik tambah ini folder musik yang ada di flash disk saya habis itu kita klik yang sebelah sini oke klik lagi mana aja di sebelah sini habis itu klik exit di sebelah sini nah ini lagu check sound yang ada di flash disk saya saya klik oke sebentar sekarang saya coba cek hasil karena ada plastiknya nih jadi dia gak mau sensitif oke habis ini kita play musiknya oke klik play ini volume yang di apa di flash disk di sebelah sini klik select oke kita lihat untuk gainnya ini oke klik on dulu kalau dia mute ini gak on ya ini kalau on mute nya hilang kayak gini baik kita klik play di sebelah sini oke ini musik sudah jalan signal sudah masuk volume gainnya yang mana bisa lihat min 4,7 lagi-lagi lagi wow untuk fitur di line nya USB ada kompresornya juga kompresornya di on kan off kan sin nya ke LR oke bisa juga ke out 1 sampai out 6 oke balik lagi kita lihat equalizer yang teman-teman bisa atur kita main kita main hit kita main height nya dulu baunya terlalu over oke mantap Ini EQ Bypass, suaranya seperti ini Ini yang sudah kita atur kayak gini Baik, saatnya kita nge-record hasil dari suara musik ya Nah ini saya akan nge-record langsung dari NCS lagu dari Youtube ya Oke, ini dari tabnya iPad, oke Habis ini kita langsung aja Musik saya masuk play di nomor 1, oke Maksudnya disini, oke kita langsung klik mulai record dari sini Tadi saya udah coba nih, enak nih Jadi buat teman-teman gak penasaran langsung aja saya coba Ini saya flatkan dulu Untuk suara musik Oke Kita lihat, saya recordnya dulu Reset dulu Oke, kita tambahin vokal Check low, 1, 2, 3, check low Oke, hasil record dari A16 asli Check 1, 1, low, 2 Kita coba Sebentar, ini hasil vokalnya seperti ini Journey atau tidak teman-teman Rekord, eh sorry Komen aja di bawah Namain ya Musik Dan efeknya 2 C, low E, A, E, A, E, A, E Chip, low, 1, 2, 3, check Oke, kita tambahin bass di sebelah sini Untuk, low, 1 Mao, 2, G Nomor 5 Kita tambahin height sedikit This Okay Check low, this, 1, 2, 3, check low 면, low, check Oke Kita stop dulu Kalau klik di sini Oke Mari kita putar hasil suara record yang kedua disini Oke kita play langsung Wah ini langsung sudah ada nih Sorry teman-teman langsung dengar disini Untuk hasil suaranya saya langsung pindahin di video ini Cek low 123 cek low oke hasil record dari A16 asli cek one satu low cuy kita coba Sebentar ini hasil vokalnya seperti ini journey atau tidak teman-teman record eh sorry Comment aja di bawah namain ya musik efeknya dua cek low Cek low 123 tes oke kita tambahin bass di sebelah sini untuk nomor satu Cek low 123 cek low low cek oke kita stop dulu Baik eh hasil suara tadi udah saya kasih eh sedikit gambaran ya bahwa A16 ini layak hasil recordnya juga enak banget dan tidak bisa multitrack Tapi sekelas A16 ini kalau hasil report eh hasil suaranya seperti ini Yang pastinya jampang untuk ngatur gen 1 2 tinggal dimainkan kompresornya saja Nanti hasil recordnya juga luar biasa bagus dan jernih ya Baik yang terakhir adalah cara simple untuk nge-save pengaturan teman-teman sudah atur sudah enak semua Teman-teman mau save caranya seperti apa yang pertama adalah kita exit dulu Oke habis ini kita masuk ke menu system Sorry bukan menu system jadi teman-teman tekan mode aja Disini kan ada preset yang sudah disediain ya dari 1 sampai 100 preset yang teman-teman bisa atur Misalkan nah teman-teman tadi kan sudah atur di posisi sebentar Masuk ke mode anggap aja yang pengaturan pertama Oke ini aux nya saya naikin sampai 4 Oke kemudian make yang 3 dan 4 saya naikin juga Ya ini pengaturan nomor 1 biar teman-teman paham nih Nah kita klik nomor 1 ini Oke habis itu save mode Klik save mode disini Nah do you want to save the data nomor 1 Berarti nomor 1 di sebelah sini ya user keynya sebelah sini Klik ok Nah teman-teman juga bisa rename sih Misalkan saya mau rename Nah ini pengaturan 1 KH1 Klik ok Nah ini kita klik lagi save mode Klik ok Ini bukan nggak sensitif ya Ini kena plastiknya jadi memang agak susah Kemudian kita loading yang nomor Loading mode 2 dulu nih Do you want to transfer mode 2? Oke klik nomor 2 Oke nomor 2 ini masih kosong ya Nomor 2 saya contohin lagi Saya naikin fader nomor 1 Eh sorry Nomor 2 aja Kemudian aux 1-2 saya turunin Saya naikin Aux 5-6 Dan efek 1-2 saya buka Oke maka nanti pengaturan 2 Akan posisi seperti ini juga Ketika kita loading Kita namain dulu KH2 Oke oke Habis itu kita save mode Do you want to save Preset nomor 2? Iya Oke Sekali lagi Kita save ke nomor yang 3 Ini sudah ada tulisan-tulisannya ya Ini preset user keynya Sampai 6 Tenang aja Nomor 3 Misalkan ada teknisi yang baru lagi nih Settingan Si ini Unyil namanya Klik oke Nah ini sudah Preset nomor 3 Unyil Save mode Oke 3 Nah Teman-teman kan lihat di sebelah sini ya Oke Saya exit dulu Oke Saya klik select Baik Cik-cik Iturin dulu deh User key nomor 1 adalah KH1 Pada pengaturan nomor 1 Ketika kita klik User key 1 Dia ada tulisan Do you want to transfer mode 1? Klik OK Maka pengaturan nomor 1 Atau presen nomor 1 yang Teman-teman sudah atur ya Entah itu Kompresornya sudah enak Atau belum Teman-teman sudah ter-save Di mode 1 Mode yang kedua Klik Klik OK Nanti dia akan berubah lagi preset Atau settingan yang Preset nomor 2 Seterusnya seperti itu Nomor 3 yang tadi kita save ya Kita klik OK Nanti dia akan balik lagi Seperti yang ini Oh ya tadi kan 3 ya Papat Sorry 4 Motornya beda lagi Nah kayak gitu ya Intinya Semua preset Sudah bisa dipastikan Bisa di save Sampai 100 Bos Jadi teman-teman Nggak perlu khawatir juga Ya untuk Nge-save-nya juga Bisa lewat dari flash disk Juga bisa Takut datanya hilang Seperti itu ya Jadi Namanya mixer digital Pastinya dibikin Sesimpel mungkin Seperti itu Baik Mungkin itu saja Untuk review Seputar mixer digital Ini saya balikin lagi Nomor 1 aja deh Ada baterai lagi nih Baik Terima kasih yang sudah menonton Video ini Dari awal sampai akhir Dan terima kasih juga Teman-teman yang sudah Mendukung saya Dari awal sampai akhir Sampai sekarang Saya bisa Nge-review Produk-produk terbaru Harga sudah saya sebutin Saya sekali lagi Sebutin aja 18 juta Untuk A16 ini Next video Akan saya review Yang 24 sampai 32 Ya Abang-abangnya ini Oke Yang itu lebih spesial Karena ada dantainya juga Kayak gitu Oke Untuk Paket pembelian Teman-teman sudah dapat Kabel data Kemudian ada Disknya seperti ini Ini belum saya coba Karena belum saya Bongkar sama sekali Apa isi dalam disknya ini Saya juga penasaran Tapi next video Akan saya bahas Di A24 dan A32 Pastinya teman-teman Stay tune Di video berikutnya Terima kasih Sudah menonton video ini Tetap subscribe Di channel Koendra Buat mensupport saya Memberikan konten Yang lebih menarik Dan pastinya Lebih Bagus lagi Akhirnya saya Koendra Thanks for watching Terima kasih telah menonton